Yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai Di alu film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berjalan di taman Pria tersebut bernama Junha Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita menghampirinya Namun ternyata semua hal itu hanyalah hayalannya saja Jin lalu berganti, terlihat seorang pria yang sedang berada di kantornya Pria tersebut bernama Hanzo Dimana Hanzo adalah ayah dari Junha Disini Hanzo yang tak menemukan berkasnya di atas meja Kemudian memanggil asistennya yang bernama Hiji Ia lalu memarahi asistennya karena berkas yang ia cari tak ada di atas mejanya Ia pun menyuruh Hiji untuk menanyakannya kepada sekretarisnya Hiji lalu menelpon sekretaris itu Namun ternyata sekretaris tersebut sedang menanam benih bersama pacarnya In pun berganti, terlihat seorang wanita yang sedang kesal Wanita tersebut bernama Jila Lalu tak lama kemudian, atasannya pun datang menghampirinya Namun disini bukannya datang menenangkan Jila Atasannya itu malah memegang gunung aktif Jila Dan mengajaknya menanam benih Hal itu pun membuat Jila marah Ia lalu menendang pedang atasannya dengan sangat keras Karena Jila sudah sangat kesal Ia pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut Sin berlanjut, terlihat Junha yang sedang berada di rumah bersama dengan seorang wanita Wanita tersebut bernama Jukyong Ia adalah senior dari Junha Namun disini Junha selalu memperhatikan gunung aktif Jukyong Hal itu pun membuat Jukyong menjadi risih Ia kemudian memutuskan untuk pulang Saat Junha akan mengejarnya, tiba-tiba pacarnya pun datang Pacarnya tersebut bernama Rin Rin yang melihat pedang Junha sedang berdiri Langsung menggodanya dan mengajaknya menanam benih Akan tetapi Junha menolaknya dengan alasan akan pergi ke kafe miliknya Sin berganti, terlihat Jila yang baru datang di sebuah kafe Secara bersamaan, Junha juga datang di tempat itu Junha yang melihat kecantikan Jila menjadi tak fokus Hingga saat mengantarkan minumannya, Junha terlihat sedikit malu-malu tapi mau Lalu, salah satu dari karyawan Junha melaporkan tentang kafe-nya Dimana dalam beberapa hari ini, kafe mereka sedang sepi Akan tetapi, Junha ternyata tak peduli dengan hal tersebut Junha yang pergi ke kamar mandi bertemu dengan Jila Karena mereka berdua sedang sama-sama mabuk dan memiliki masalah Mereka berdua pun langsung saling menghangatkan Hingga petualangan mereka berdua berlanjut di sebuah hotel Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Hikwik Esok harinya, terlihat Junha yang baru bangun Dimana Junha sudah tak di kamar itu Yang ternyata dengan penuh semangat, Jila akan pergi melamar pekerjaan di tempat baru Ia lalu masuk ke dalam perusahaan tersebut Terlihat, Jila ternyata akan melamar pekerjaan di perusahaan Anso atau ayah Junha Di sini, Hansa yang melihat Jila adalah wanita yang cantik langsung merasa senang Karena Hansa adalah seorang duda Yang membuat ia kurang merasakan kehangatan wanita Malam harinya, Junha terlihat gelisah dan tak bisa tertidur Dikarenakan ia terus membayangkan dirinya ketika sedang menanam benih bersama Jila Esok paginya, Jila pun sudah mulai bekerja Ia lalu memberi salam kepada bosnya yang baru datang Hal tersebut membuat Hansa sangat senang Apalagi ketika Hansa dan Jila tidak sengaja berpapasan Membuat Hansa tergiul dengan tubuh Jila yang aduhai Hingga pada malam harinya saat mereka akan pulang Jila selalu memperhatikan bosnya Yang membuat Hansa semakin jatuh cinta kepadanya Sun pun berlanjut Terlihat Jila yang sedang berada di rumahnya Saat itu ia sedang mengingat kembali momen menanam benih bersama Junha Karena momen tersebut adalah salah satu momen kebahagiaannya Hal itulah yang membuat ia sulit untuk melupakannya Esok harinya ketika sedang di kantor Hansa terlihat terus-terusan memperhatikan Jila yang sedang bekerja Hansa yang sudah tak tahan memendam perasaannya Kemudian memanggil Jila masuk ke ruangannya Ia pun langsung mengungkapkan semua perasaannya Dan mengajak Jila untuk tinggal bersamanya Mengingat statusnya sebagai jomblo jablai Tanpa basa-basi lagi ia langsung menerimanya Lalu saat di rumah Hansa memberitahukan anaknya Bahwa ia akan segera menikah lagi Akan tetapi kabar tersebut tak ditanggapi dengan bagus oleh Junha Karena ia tak ingin memiliki seorang ibu tiri Namun setelah ia diberi uang oleh ayahnya Ia pun akhirnya mau menerima ibu tirinya nanti Lalu tiba-tiba seorang wanita pun datang Junha kemudian pergi memeriksa wanita itu Yang ternyata wanita tersebut adalah Jila Mereka berdua pun terlihat sangat terkejut Hansa kemudian datang dan memperkenalkan Jila kepada anaknya Ia mengatakan bahwa Jila yang akan menjadi ibu tirinya Namun disini Jila terlihat berpura-pura tak mengenal Hansa Ia dengan sengaja melakukan hal tersebut Agar Hansa tak curiga kepada mereka berdua Mereka bertiga lalu duduk bersama di sofa Disini Hansa tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa ia tak setuju jika ayahnya menikah lagi Dimana sebenarnya ia tak ingin bila ayahnya menikah dengan wanita yang ia sukai Singkat cerita saat Junha sedang berada di kamarnya Tiba-tiba Jila datang menemuinya Junha pun bergegas langsung mencipuk Jila Akan tetapi Jila menolaknya Dengan alasan bahwa Junha sekarang adalah anaknya Malam harinya terlihat Hansa yang baru pulang dari kantor Lalu ketika Jila akan pergi mengambil air minum Hansa tiba-tiba menarik tangannya Tak kelama setelah itu mereka pun langsung melakukan Namun ketika mereka sedang melakukannya Junha ternyata melihat proses penanaman benih mereka Hal itu pun membuat ia semakin sakit hati Esok paginya terlihat Junha yang sedang berada di kafenya Tak kelama kemudian Nerin datang menemuinya Ia berniat untuk menghibur Junha Akan tetapi Junha tak peduli dengan pacarnya itu Dan langsung pergi meninggalkannya Hal itu pun membuat Nerin langsung menangis Saat di rumah terlihat Jila dan Junha yang sedang berdebat Di sini Jila kesal dengan sikap Junha Karena ia tak mau menerima Jila sebagai ibu barunya Karena sudah sangat sakit hati dengan Jila Junha pun langsung membawarin ke rumahnya Untuk menanam benih bersamanya Hal itu ia sengaja lakukan untuk membalas dendam kepada Jila Karena tak peduli dengan perasaannya Jila yang mendengar suara pemersatu bangsa terlihat cemburu Dimana sebenarnya Jila sangatlah sayang kepada Junha Sikit cerita terlihat Hanseo yang akan pergi ke luar kota Karena ada sebuah pekerjaan Malamnya saat Junha sedang berada di kafe Ia terus saja membayangkan Jila Karena sudah tak kuat lagi Ia pun bergegas pulang ke rumah Untuk bertemu dengan Jila Di sini Junha pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Jila Dimana sebenarnya Jila juga ternyata mengungkapkan isi hatinya Bahwa ia juga sebenarnya menyayangi Junha Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan Lalu terlihat Hanseo yang sudah pulang dari luar kota Ketika masuk ke dalam rumah Ia mendengar suara pemersatu bangsa Dan saat masuk ke dalam kamarnya Ia pun kaget melihat anaknya Yang sedang menanam benih bersama istrinya Di akhir film ini Terlihat Jila yang dipecat dari perusahaan Hanseo Dan ia juga diusir dari rumahnya Sebelum pergi dari rumah Ia pun mengatakan kepada Junha Bahwa hubungan mereka sudah tak bisa dilanjutkan lagi Dan mereka berdua pun harus saling melupakan Film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya